Ribuan siswa-siswi Madrasa Alian Negeri Man Tiga Jember melakukan aksi bersih-bersih pantai Paseban di Kecamatan Kencong Senin Pagi. Kegiatan ini merupakan upaya menanamkan jiwa peduli lingkungan pada peserta didik pada momen Hari Santri Nasional tahun 2024. Bakti Sosial Bersih-bersih Pantai Paseban di Kecamatan Kencong diawali dengan apel bersama ribuan siswa-siswi Man Tiga Jember Senin Pagi. Bersama pimpinan dan guru-guru Madrasa mereka terjun langsung ke kawasan Pantai Selatan Jember ini untuk memunguti sampah yang mengotori sekitar. Secara berkelompok para siswa-siswi ini mengumpulkan sekaligus memilas sampah organik dengan anorganik yang berserakan ke dalam karung terpisah. Para peserta didik dan tenaga pengajar pun tampak antusias dalam bahu-membahu mengumpulkan dan memilas sampah di sepanjang garis Pantai Paseban. Nanda Jenny Ningtias, salah seorang siswi Madrasa mengaku senang dapat berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih yang digelar menyambut Hari Santri Nasional 2024 kali ini. Ia menjelaskan identitas santri tidak hanya ditujukan dalam keilmuan semata, namun juga moral serta etika termasuk kepedulian terhadap lingkungan yang lestari. Jadi kami ini ingin menunjukkan bahwa santri itu ada dan kipras santri itu tidak kalah dengan yang lainnya. Jadi ini tidak hanya untuk nilai keagamaan tetapi juga nilai etika, moral serta kepeduli lingkungan. Maksudnya kita membersihkan sampah, jadi nanti setiap kelas membawa tiga kantong kresek, nanti dikumpulin. Sementara Kusworo, Humas Mantiga Jumber mengatakan bahwa pihaknya sengaja menggelar aksi bersih-bersih sebagai sumbang sih nyata menanamkan kepedulian santri terhadap ekosistem pantai. Alih-alih membuat acara seremonial semata. Guna memotivasi para peserta didik dalam mengumpulkan sampah, pihak madrasa juga memberi hadiah kepada kelas atau kelompok yang mampu mengumpulkan sampah terbanyak di dalam karung. Jadi hari santri ini sebetulnya kegiatan rutin yang setiap tahun kita adakan, cuma momen untuk tahun ini kita sedikit agak berbeda karena kita ingin peduli sama lingkungan. Khususnya lingkungan di pantai Paseban yang kita lihat memang banyak sekali sampah-sampah, sehingga anak-anak kami beserta Dewan Guru dan seluruh karyawan ini berusaha mengumpulkan sampah-sampah. Kemudian sampah itu kita kumpulkan jadi satu, terus kita pilih antara sampah organik sama anak-anak. Kemudian insya Allah nanti akan diambil oleh setelah terkumpul, sampah itu nanti akan kita bawa ke tempat kumpulan. Memang betul untuk memotivasi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami nanti per kelas kita berikan reward siapapun yang mengumpulkan sampah yang terbanyak. Uniknya pada kegiatan kali ini, sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan oleh para siswa-siswi tidak dibakar seperti yang lazim dilakukan di kawasan pantai, melainkan dikelompokkan menjadi satu untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Anasidaya, FTV Jember, melaporkan.